ada yang mau ditanyakan lagi? oke lanjut ya kalau gak ada pertanyaan kok bingung mau tanya apa? sudah paham belum mas Taufik? iya iya mas Taufik sudah paham belum? sedikit oke oke dipelajari ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya apa saya menjelaskannya terlalu cepat? kayak super mie kok kayak super mie? terlalu banyak iya ini materinya emang terlalu banyak gak apa-apa dipelajari pelan-pelan nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanya saya ya soalnya ini materi untuk pengantar akutansi sebenarnya ada 12 modul sedangkan kita cuma ada 8 kali pertemuan nah berarti kan harus ada yang 1 kali pertemuan 2 modul makanya banyak yang harus dipelajari saya minta tolong sering sering dibaca saya minta tolong sering-sering dibaca sama latihan ya ikut super maksudnya apa? saya gak paham oke oke mau istilah dulu sebentar terus lanjut ya ya nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya di email boleh atau di facebook boleh di YM boleh ya kita lanjut dulu ya sekarang ya ini yang kelima yang perlu disesuaikan itu adalah pendapatan yang tertagi atau bertambahnya pendapatan penyesuaian pendapatan yang tertagi timbul karena adanya pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tapi belum dicatat contohnya langsung nah usaha angkutan kilat memberi pinjaman wesel kepada seorang langganannya informasi tersebut dapat diperoleh dari akun piutang wesel itu jadi kayak kita meminjamkan uang ke orang lain tapi dalam bentuk wesel jadi kayak sejenis cek gitu tapi bukan cek sebenarnya beda sama cek cuman caranya hampir mirip cek nanti bisa dicairkan uangnya dan ada jatuh temponya juga itu namanya wesel nah ini kan wesel tagi kenapa wesel tagi? karena orang lain yang berhutang ke kita jadi kita yang menagi ada lagi yang namanya wesel bayar kita yang punya hutang ke orang lain jadi kita harus bayar ke orang lain itu namanya wesel bayar kalau ini wesel tagi karena orang lain yang berhutang ke kita dan kita harus menagi cara ngingat-ngingatnya seperti itu bedanya wesel tagi dan wesel bayar kalau wesel bayar berarti kita yang punya hutang atau kita yang punya piutang? ayo dijawab wesel bayar kita yang punya hutang Suara hilang Halo Bisa denger suara saya Halo Yang lain bagaimana Bisa denger suara saya Wessel Taki Itu Orang lain Yang Berhutang ke kita Atau Kita Mempunyai Yutang Sedangkan Wessel Bayar Itu Kita punya Hutang Ke Orang Lain Jadi Ingat Kalau Tagih Berarti Kita Harus Nagih Orang Lain Kalau Bayar Kita Harus Bayar Ke Orang Lain Paham 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 semuanya Jadi 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 ada Dua Wessel Wessel Tagih Dan Wessel Bayar Paham Yang lain Paham Oke Oke Kita lanjutkan Ya Nah Jadi Ini Dilihat Wessel Tagihnya Sebesar 1.440.000 12% Ini Maksudnya Bunganya Bunganya 12% Suara saya Dengar gak Atau putus-putus 12% Itu Bunganya 30 hari Itu Jatuh Temponya Nah Padahal Transaksi Pemberian Wessel Ini Tanggal 10 Transaksi Pemberian Wessel Tanggal 10 Berarti Untuk Sampai Ke 30 Juni Itu Cuman Berapa Hari Sisanya Berarti Ada Berapa Hari Kan Kan Kita Mencatat Pada Tanggal 30 Juni Dari 10 Juni Ke 30 20 1.440.000 dikali 12 kali 20 bagi 360 enggak, tapi harus 1.440.000 kali 12 per 100 karena persen itu jadi harus di per 100 dikali 20 per 360 hari paham ya 360 hari ini 1 tahun jadi biasanya tingkat bunga itu tingkat bunga per tahun sedangkan periode bunganya itu tergantung dari kita perjanjiannya berapa ini kenapa 20 hari ya karena tadi penerbitannya baru tanggal 10 Juni, dari tanggal 10 sampai 30 Juni kan cuma 20 hari makanya cuma 20 dibagi 360, paham ya ini ya, jadi jangan lupa kalau 12 bukan cuma dikali 12, tapi harus dibagi 12 per 100, jadi dikali 0,12 paham ini cara menghitungnya paham semua ya, betul bisa dibuat 0,12 yang lain mbak-mbak yang lain paham cara menghitungnya ini 360 hari itu 1 tahun kita bulatkan 360, terus periode bunga ini berapa hari bunganya atau berapa bulan tapi biasanya dihitungnya per hari kalau pernya ini per 360 berarti per hari kalau pernya per 12 berarti per bulan dilihat itu aja bedanya ya jadi jangan bingung kalau 360 hari berarti atasnya ini harus dalam bentuk hari kalau bawahnya 12 bulan 12 berarti atasnya harus dalam bentuk bulan juga paham ya sampai sini oke, kita lanjut jadi hasilnya tadi 9.600 kita catat seperti ini pihutang bunga dan pendapatan bunga kenapa kok pihutang bunga kita kan orang lain masih punya hutang ke kita dalam bentuk pihutang bunga sebesar 9.600 dan pendapatan bunga namanya pendapatan bunga bisa ya paham pendapatan kan masuk kredit pihutang di debit tapi ini semuanya namanya bunga pihutang bunga dan pendapatan bunga sebesar 9.600 andai kata nanti dibayar untuk transaksi yang ini ya cuman transaksi yang ini aja berarti kas di debit pada pihutang bunga di kredit sebesar ini 9.600 itu andai kata sudah dibayar untuk cuman transaksi yang ini aja yang ada di jurnal penyesuaian ini paham sampai sini paham oke, kalau paham lanjut ya nah ini di akunnya akun pihutang bunga penyesuaian 9.600.000 di debit tadi terus pendapatan bunga penyesuaian juga di kredit paham ya kan tadi sudah ada debit kredit jadi ini juga debit kredit cara misalnya gitu aja cuman nama akunnya liat dari akun yang mbak emas nanti bikin di jurnal apa nama akunnya berarti buatnya seperti ini terus pihutang masuk neraca pendapatan masuk labah rugi jangan lupa saya ingatkan lagi labah rugi itu cuman ada pendapatan dan beban yang lain masuk neraca paham ya sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak ada lanjut nah ini ini semua jurnal penyesuaiannya itu dimasukkan ke sini nah ini tadi mbak siapa ya yang tadi tanya ya mbak yang tanya mbak F tadi mbak F tadi apa siapa ya sebentar mbak F ini apa mbak siapa tadi oh mbak Munifa maaf mbak Munifa hilang ini ya ini tadi kan mbak Munifa tanya F itu apa tadi kan ada 11 nah ini masuk ke sini 11 kodenya disini nah kode terus disini ada 606142 ini nomor akunnya akun per akun tadi di buku besar nah ini lihat nih 113 521 kan ini untuk akun piutang bunga ini buku besarnya akun piutang bunga ya ini kan akun buku besar ini bisa juga disebut buku besar tadi kan buku besar itu kumpulan dari akun-akun ini 113 kita lihat disini itu untuk piutang bunga dulu kelewatan sorry nah ini kan piutang bunga 113 masuk ke sini pendapatan bunga 521 jadi cuman kayak pengkodohan gitu aja mbak untuk F sama R itu andai kata enggak pakai ini juga sebenarnya enggak apa-apa cuman kenapa kok pakai ini itu cuman memudahkan kita aja jadi ini nyambungnya kemana-kemana gitu nah tadi waktu bikin jurnal itu kan ada F nya 11 berarti masuk ke jurnal penyesuaian ini gitu sampai sini ada yang ditanyakan ini sudah slide terakhir ini yang berikutnya tinggal latihan soal ini untuk PR di rumah ya latihan soalnya ada dua latihan soal ini pertama ini bikin jurnal dulu terus bikin buku besar kayak akun tadi akun buku besar terus bikin laporan labaruki neraca arus kas perubahan modal atau akuitas ini sama yang latihan soal kedua ini bikin jurnal penyesuaian udah selesai sampai sini ya ada yang mau ditanyakan silahkan kita masih punya waktu 10 menit sebelum bisiknya tutup kenapa mas Tafik banyak ya soalnya enggak kok ini enggak banyak ada ada PR ini PRnya latihan soal ini mbak latihan soal 1 sama latihan soal 2 dikerjakan ya tolong nanti dikumpulkan ke saya ya ini cuman sedikit kok betul-betul sugesti kalau bilang sedikit jadinya sedikit betul soalnya mudah si